Oke, untuk perbedaannya, di sini ikannya belum perform ya, kenapa itu harganya memang beda dengan yang tadi, meskipun jenisnya sama, sama-sama SRD Ori, tapi yang di sekatan ini memang belum perform, dari segi kualitas warna, jendong, dan mutiaranya juga masih agak pucat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku, kembali lagi di channel saya, di kesempatan kali ini saya sedang berada di farmnya Mas Pankus, kebetulan saya di sini berkunjung dan ingin melihat koleksi ikan lohan yang ada di tempatnya Mas Pankus. Yuk langsung saja kita lihat koleksi ikan lohan Mas Pankus yang ada di belakang ini, dan beliau kebetulan lagi memberi makan lohan-lohan yang ada di belakang ini ya bosku. Oke, selamat sore Mas Pankus. Selamat sore. Selamat sore teman-teman, salam satu hobi. Perkenalkan, nama saya Pankus, alamat di Kemal Kulon RT7 RW10, Desa Margomulyo, Kecamatan Segan, Sleman, Yogyakarta. Saya di sini ada beberapa koleksi, ada jenis SRD, SRM, Ori maupun lokal, kemudian juga ada Canva, Cencu. Mungkin bisa langsung melihat koleksinya ditemani dengan Mas Veno. Oke bosku, jadi sekarang kita sudah bersama dengan Mas Pankus, dan kita akan melihat koleksi ikan lohan baik SRD, SRM, ada juga Canva ya Mas Pankus ya? Ada juga Canva, dan bagi teman-teman yang di daerah Yogyakarta khususnya, bagi kalian yang ingin mencari lohan SRD, SRM, bisa ke tempatnya Mas Pankus langsung ya, karena di sini banyak sekali koleksi-koleksinya ya Mas ya? Ada dari burayakan SRD, ada yang sudah jadi, maupun yang masih kecil-kecil, jadi di sini lengkap sekali, nanti teman-teman bisa memilih sesuai budget kalian, artinya di sini burayakannya semua Ori Thailand Mas ya? Ori, ya, kebanyakan Ori. Oke, kebanyakan Ori ya, yang lokal ada nggak? Yang lokal kebetulan ini lagi kosong. Lagi kosong, biasanya ada yang lokal ya? Iya. Oke, yuk kita langsung saja lihat dari sebelah mana Mas Pankus? Oh mungkin bisa dari sini ya? Dari sini ya? Nah ini SRD Ori. SRD Ori? Iya, Ori. Oke, yuk kita lihat lebih dekat ya teman-teman ya? Nah ini teman-teman ada SRD Ori Thailand ya? Ini ukurannya berapa ya Mas Pankus ya? Ini size-nya kurang lebih 8-9 cm. 8-9 cm ya? Iya. Oke, nah ini rata-rata dia sudah jenong dan sudah tampak kemerahan ya? Iya. Artinya kalau di size segini ini pastinya SRD sudah kelihatan jelas Mas ya? Baik jenong, baik warna, baik mutiara itu sudah kelihatan bagus. Nah yang seperti ini biasanya Mas Pankus jual berapa nih? Kalau yang untuk size segini kita jual harga mulai dari Rp400.000. Untuk yang size 9 cm ini. Artinya menyesuaikan karakter dari baik warna, mutiara, jenong dan lain sebagainya ya? Iya, betul. Ada juga mungkin yang di harga di bawah Rp400.000 yang istilahnya ukuran 3 jari yang seperti ini Mas? Ada, ada juga. Ada ya? Oke, artinya bervariasi ya? Bervariasi juga. Nanti biar lebih enaknya teman-teman bisa langsung hubungi Mas Pankus cari yang seperti apa gitu ya? Oke teman-teman, disini saya juga ada ikan SRM. Ini size-nya sekitar 7 cm. Cuma memang karakternya udah bagus ya? Ya bisa dilihat di zoom juga. Ini karakter SRM ori Thailand Mas ya? Iya. Artinya dia dominan ke bagian mutiara ya? Iya. Dan ini mutiaranya dia elegan sekali ya? Artinya dia bisa dibilang dia hampir ngeblok. Tetapi dia tidak bisa ngeblok ya? Artinya dia berbentuk sebuah pola gitu Mas ya? Oke, kalau yang seperti ini, ini harganya berapa Mas Pankus? Kalau yang itu, ini sebenarnya harganya sama. Masih di Rp400.000, kurang lebih Rp400.000 lah. Rp400.000 itu bisa nego atau udah net? Kalau nego biasanya, kalau yang bagi yang serius bisa nego langsung. Nanti kita bisa bicara untuk harganya. Oke, selain ini ada lagi Mas? Yang di sebelahnya mungkin? Oke, yang sebelahnya mungkin yang harga di bawah Rp400.000 saya juga ada. Nah ini? Yang sebelah sini sama ini? Yang sebelah sini. Oh ini? Iya. Yang sebelah sini. Ini berapa harganya Mas kalau yang ini? Ini harganya Rp375.000. Rp375.000. Ini SRD juga ya? Iya, SRD. Oke, ini kalau ini dia warnanya lebih pekat Mas ya? Lebih pekat. Cuman memang jenongnya dia agak berat dikit lah ya. Artinya tidak boom ya? Artinya standar lah ya? Standar ya. Tapi ori juga. Ori juga. Oke, yang sebelah sini Mas? Kalau yang ini harganya masih sama dengan yang Rp400 tadi. Harganya Rp400.000 ya? Rp400.000. Oke, artinya bervariasi ya teman-teman. Baik di ukuran tiga jari itu dia karakter baik mutiara, jenong itu berbeda-beda. Dan sekaligus warna itu tidak jaminan dia lebih mahal. Karena komponen mutiara, jenong itu bisa menjadikan harga itu lebih mahal dibandingin warna ya. Sekarang kita lihat progresan yang disekatan ya teman-teman. Ini ada ya Mas yang disekatan ya? Ada ya. Oke, yuk kita lihat yang disekatan ya teman-teman disini nih. Ini Mas ya? Iya. Oke. Nah kalau yang disekatan ini berapa Mas? Kalau yang ini untuk harganya mulai Rp150.000. Sebenarnya ini ikan yang sama, cuman memang ini lagi progres ya. Lagi proses untuk biar bisa perform juga. Untuk perbedaannya disini ikannya belum perform ya. Kenapa itu harganya memang beda dengan yang tadi. Meskipun jenisnya sama, sama-sama SRD Ori. Tapi yang disekatan ini memang belum perform dari segi kualitas warna, jenong, dan mutiaranya juga masih agak pucat. Oke teman-teman, disini selain yang size 2 jari sampai 3 jari, disini juga ada yang 1 jari, burayak. Itu juga kualitas SRD Ori Thailand. Untuk harga yang udah naik sekat, size 1 jarian, itu harga mulai dari Rp100.000 sampai Rp150.000. Ori Thailand. Oke disini juga saya ada koleksi kangpa, memang nggak banyak sih. Cuman disini ada beberapa ya, ada beberapa. Mungkin kita bisa lihat langsung ikannya. Oke teman-teman, disini juga saya ada breeding sendiri ya. Ini lagi ada proses penjodohan. Disini ada betina SRD. Kemudian juga ada melnya. Ini melnya kita pakai golden base ya. Ghibi ini ya? Iya. Dari kangpa atau cencu mas ini mas? Kalau ini dari cencu. Cencu ya? Tapi kalau dengar mutiaranya? Cuman ada keturunan mutiara kangpa-nya juga. Oh patah. Artinya mutiara-nya memang tebal ini ya? Iya. Mirit mutiara kangpa. Tapi ini Ghibi cencu ya? Iya. Oke, ini kalau betinanya apa mas? Kalau betinanya ini SRD. SRD ya? Iya. Oh di Thailand ya? Kalau yang ini lokal. Ini lokal. Cuman teman dia ada gen orinya juga. Tapi ini warnanya bagus sekali ya mas ya? Bagus ya. Semoga nanti hasil breeding ini jadi mas ya? Iya, amin. Oke, terus selain ini ada yang di sebelahnya itu apa mas? Oh iya, disini saya ada cencu Ghibi juga. Kemudian ada V8, kampa ya. Ini ada kampa juga. Ini jantan semua ini? Iya, ini jantan semua. Yang sebelah kiri ini GB ya? Iya, GB. Nah kalau ini dijual nggak mas? Kalau yang ini kebetulan belum dijual dulu. Ini masih progress. Oke, artinya mau dimaksimalin mas mankus ya? Iya, mau saya maksimalkan dulu. Kemudian kalau yang ini juga. Ini udah bisa saya jual. Ini udah mulai perform. Ini V8 ya? V8. Ori? Ori. Oke, ini V8 ya teman-teman ya. Artinya ini dijual juga ya? Kalau yang ini harganya berapa mas? Kalau yang ini saya jual Rp850.000 bisa nego. Rp850.000 nego ya? Iya, nego. Oke. Oke, selain ini ada lagi kamfanya mas? Di bawah sini juga ada koleksi ya. Ada kampa lokalnya juga. Ada orinya juga. Ini untuk harga disini mulai harga dari Rp450.000. Sampai Rp1.000.000 terus disini juga ada. Ya, disini. Ini juga ada kampa. Kalau yang sebelah sini centung. Harganya berapa mas itu mas? Nah, kalau ini harganya udah Rp1.000.000. Rp1.000.000? Iya, kalau ini. Oke. Yang sebelah sini. Oke, bosku. Itulah tadi ikan-ikan yang ada di farmnya mas Pankus ya? Iya. Ada SRT, baik SRT dari Burayakan. Ada yang sudah di Progres dan ada juga yang sudah jadi. Artinya disini dijual semua. Jika teman-teman ada yang berminat langsung saja hubungin mas Pankus. Nomor telepon ada di bawah ini dan ada di kolom deskripsi ya. Dan disini mas Pankus tentunya bisa kirim-kirim seluruh Indonesia ya mas ya? Iya, betul. Bisa. Saya baru kirim-kirim. Jadi buat teman-teman yang di luar Pulau Jawa jangan khawatir. Karena disini mas Pankus bisa kirim-kirim sampai ke rumah kalian. Insya Allah garansi dan dijamin aman mas ya? Aman. Oke, aman sampai tempat tujuan. Dan disini nanti ada garansi ikan hidup sampai di tempat ya? Iya, yang penting nanti untuk pembukaan packing. Nanti ada videonya juga. Oke, artinya pas pembukaan packing divideokan. Iya, betul. Di garansi hidup sampai ke rumah kalian bosku. Saya kira itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf ambil yang baik dari apa yang saya sampaikan. Yang tidak baik tidak perlu kalian ikuti. Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like-nya. Dan jika kalian anggap video ini bermanfaat jangan lupa subscribe channel ini bosku. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jenong dari Jogja. Bye-bye. Bye-bye. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.